Mantan Gubernur Papua Lukas NMB dituntut hukuman penjara 10 tahun 6 bulan oleh Jaksa KPK. Jaksa juga menuntut Lukas NMB dihukum membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Dalam berkas tuntutannya, Jaksa KPK meyakini Lukas NMB menerima suap dan gratifikasi senilai total 46,8 miliar rupiah. Jaksa mengatakan suap dan gratifikasi itu diterima dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset milik Lukas. Jaksa mengatakan Lukas menerima uang sebesar 10,4 miliar rupiah dari Piton NMB selaku pemilik PT Melonesia Mulia. Kemudian Lukas juga menerima 35,4 miliar rupiah dari Ria Tonolaka selaku Direktur PT Tabi Anugrah Parmindo. Jaksa menyebut suap tersebut diberikan agar Lukas selaku gubernur Papua memenangkan perusahaan yang digunakan Piton NMB dan Riantono dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua pada 2018. Sebelumnya Lukas juga telah membantah menerima suap dan gratifikasi dan juga membantah hotel di Jayapura itu merupakan miliknya. Terima kasih telah menonton!